Beralik ke bidang politik pemirsa langkah Wayan Koster menuju kursi Gubernur Bali semakin mantap dan percaya diri. Dukungan demi dukungan terus bermunculan dan kali ini datang dari kerama di Desa Yeh Embang Kangin dan Desa Gumrih Jumbrana. Sambutan hangat dari warga masyarakat menyambut kedatangan calon Gubernur Bali yang diusumpi di perjuangan Wayan Koster. Bertempat di Banjar Tegak Gedi, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo. Koster yang kini semakin dikenal masyarakat dengan sebutan Koster Bali I. Sudah ditunggu ratusan warga dan tokoh masyarakat Desa setempat. Ketua DPCI PDI Perjuangan Kabupaten Jumbrana, Madi Kembang Hartawan, sangat mengapresiasi kehadiran ratusan kerama di Desa Yeh Embang Kangin untuk bertetap muka langsung dengan Wayan Koster. Ini membuktikan kerama sangat menghormati dan menghargai sosok Wayan Koster sebagai figur yang tepat untuk memimpin Bali. Dukungan kepada Koster Bali I juga disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Desa Yeh Embang Kangin, Gede Suardiga. Menurutnya, Desa Yeh Embang Kangin telah bulat dan sepakat untuk mendukung sekaligus siap memenangkan Wayan Koster menuju kursi Gubernur Bali. Saudara-saudara yang peserta Yeh Embang Kangin pada hari ini bisa menyatakan sektat berupa pernyataan deklarasi. Mulai hari ini kita siap untuk mendukung dan memenangkan Beliau, Wayan Koster sebagai Gubernur, bukan sebagai calon. Sebagai Gubernur Bali nanti bulan April 2018. Wayan Koster di hadapan kerama menyampaikan terima kasih atas dukungan kerama desa. Sebagai desinasi tujuan wisata domestik dan internasional, pariwisata Bali di satu sisi memberi dampak positif bagi perekonomian. Namun di pihak lain, Bali sedang mengalami tekanan dari pengaruh global yang beribah seteradap nilai-nilai adat, agama, tradisi, dan budaya, serta kultur masyarakat Hindu Bali yang religius. Bali di era kekinian membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki komitmen terhadap keberpihakan yang kuat dalam menegakkan nilai-nilai adat, agama, tradisi, dan budaya Hindu Bali secara jujur, tulus, tegak, lurus, berani, dan tegas. Sejak menegaskan maju menjadi gubernur Bali, Koster Bali I akan menjalankan niat sebagai gubernur seluruh-selurusnya. Ngayani Skala dan Skala membangun masyarakat untuk mewujudkan ajaran Trisakti Bung Karno melalui pola pembangunan semesta berencana di bidang pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, ketenaga kerjaan, pariwisata, budaya, dan infrastruktur. Ketulusan mendukung Koster Bali I juga tercetus di desa Gumri. Melalui salah satu tokoh masyarakatnya, Katut Nur Ciana, sosok dan figur Wayan Koster sangat dibutuhkan masyarakat Bali saat ini untuk bisa membangun Bali yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkeperibadian di bidang budaya. Selalu dapat laporan dari Ketua Deput. Sampai jumpa di video selanjutnya.